Selamat bergabung kembali di Newsline Pemirsa. Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus peredaran obat berbahaya jaringan internasional. Jaringan ini berasal dari India dan menyebar di Indonesia. Satres narkoba Polres Metro Jakarta Barat diketahui membongkar gudang penyimpanan jutaan butir obat-obatan terlarang di Kedoya Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di antaranya 23 ribu jenis tramadol dan 9 juta Heximir dengan nilai penjualan mencapai 497 miliar rupiah. Hingga kini Polres Metro Jakarta Barat masih meruntut siapa saja pihak lainnya yang terlibat dalam peredaran obat-obatan jaringan nasional ini. Yang pertama adalah saudara KHK alias ACU. Usia 55 tahun yang bersangkutan ini berperan sebagai yang membantu atau turut serta memasukkan obat-obat ini dari luar negeri ke Indonesia dan juga yang bersangkutan menyiapkan tempat. Yang kedua adalah saudara AKK usia 38 tahun yang bersangkutan berperan sebagai pemilik daripada barang bukti ini obat ilegal yang dipesan dari India untuk dikirim ke Indonesia. Yang ketiga adalah saudara AAM, laki-laki 38 tahun yang juga berperan membantu memasarkan obat-obat ini kemudian juga mengemas ulang obat-obat ilegal ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.